Halo Sobat Kuliner, pantang pulang sebelum kenyang. Sobat, ketemu lagi nih sama saya Echa Tobing dalam acara Kuliner Viral. Cuma di sini kuliner layak viral. Sobat, bisa tebak Echa lagi ada di mana? Coba dilihat-lihat dulu. Nah, Echa lagi ada di daerah Tangerang nih Sobat. Menurut informasi yang Echa dapet, di sini tuh banyak loh Sobat kuliner-kuliner viral. Nah, kalau misalnya Sobat ada rekomendasi kuliner viral, boleh dong DM dan mention kita di sini. Penasaran kan? Hari ini kita mau icip-icip kuliner apa aja sih? Makanya saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral, cuma di sini kuliner layak viral. Halo Ibu, permisi. Bu, saya mampir ke sini soalnya saya dengar ini tempat makannya katanya enak terus viral. Makannya saya penasaran bener gak sih Bu? Bener ya? Iya bener, udah banyak banget yang ke sini ya Bu katanya ya? Iya. Bu, saya tuh ke sini mau coba Bu makanannya kan katanya enak. Makan apa? Makanannya di sini ada apa aja sih Bu? Ketupat sayur, nasi uduk. Ada nasi ulam juga. Oh, ada nasi ulamnya juga. Waduh, boleh deh Bu. Ibu, kalau gitu saya mau deh Bu cobain nasi uduk sama tupat sayurnya ya Bu. Tapi nanti kalau misalnya saya mau lihat-lihat ke belakang gitu Bu, sambil bantu dikit-dikit boleh ya? Ke belakang gak ada apa-apa. Gak apa-apa, kita sambil lihat-lihat aja ya Bu ya. Jadi, tempat sarapan viral ini sebenarnya sederhana aja Sobat Kuliner. Menunya nasi uduk, lontong sayur, dan nasi ulam tapi gak tiap hari. Tapi rasanya emang the best banget. Yuhuuu! Sobat kuliner, wow! Aku sekarang mau cobain nasi uduk. Ini nasi uduknya dengan paket komplit ya. Jadi sudah ada bihunnya, sudah ada telur balado, semur jengkol, semur tahu, perkedel, dan tempe goreng. Wow! Langsung kita sama-sama cobain ya Sobat ya. Kita mulai dari nasi uduknya. Tuh, pakai bawang goreng, sama bihun. Aduh, mantep banget nih. Nasi uduk emang gak pernah salah Sobat. Enak! Nasi uduknya udah pasti rasanya gurih. Gak terlalu asin, jadi enak. Potongan bawang gorengnya masih crispy. Tapi bihunnya juga lembut-lembut, kenyel-kenyel, gak terlalu asin. Sekarang kita ke semur jengkol. Nih, salah satu makanan favorit aku Sobat. Kita cobain ya. Sambut banget. Biasanya jengkol itu masih agak keras, ya kan? Tapi ini gak usah ke gigit, cuma aku udah langsung putus sendiri. Enak! Ada manis-manisnya. Kita makan pakai nasi uduknya. Kasih si cabai dari telur balado. Nah, sekarang kita cobain si telur baladonya. Pedas! Tapi dia ada manis-manisnya. Sobat klinir dari si cabainya itu. Terus telurnya... Enak dia, si putihnya, bagian putihnya ini, dia masih kenyel-kenyel. Yummy! Hmm... Nasi uduknya, best banget sih Sobat klinir. Burihnya berasa, asinnya, enak dan layak viral banget pokoknya. Sobat klinir, satu porsi nasi uduknya udah abis. Ini pokoknya enak banget Sobat. Aku rekomendasi banget pokoknya. Coba ini ya. Yuhuuu! Sobat, sudah ada lagi satu porsi tupat sayur. Kita mau icip-icip lagi nih. Jadi di tupat sayur ini, dia pakai potongan sayur labu. Dan ini juga ada tempe sama telur pakai kuah kari. Waduh, sedap banget gak sih Sobat? Dan tetap dengan gorengan-gorengan ya. Ada tempe goreng dan juga ada bakwan udang. Langsung aja kita cobain lah ya. Wah, kita coba dari kuahnya dulu kali ini ya Sobat ya. Kuah tupat sayurnya nih. Kita makan. Hmm... Ringan banget kuahnya. Jadi dia gak terlalu kentol. Terus rasanya itu kerasa ya, berasa banget si bumbu-bumbunya. Tapi gak bikin enak Sobat. Jadi, wow ini enak banget ya. Kalau dikombinasikan dengan si tupat yang memang dia itu ngenyangin. Kayaknya ini porsi yang pas deh Sobat. Kita coba pakai si tupat dan sayur-sayur labunya. Sayur-sayur labunya masih crunchy-crunchy. Tupatnya kelihatannya tebal. Kayak berat banget. Tapi pas dimakan juga ternyata gak bikin enak. Dicampur pakai si kuahnya tadi. Mantap. Buat kuliner... Satu porsi otong sayurnya... Udah ludes. Halo Bapak, permisi maaf ganggu lagi makan ya. Waduh, ini enak banget. Pada pesan apa nih Pak? Nasi uduk. Nasi uduk ya. Waduh, ini bapak-bapaknya udah sering gak makan di sini? Ya, sering juga. Sering ya? Ini kali sengaja bawa tamu dari Australia. Waduh, sampai dari luar negeri. Oke deh Pak, kalau gitu silahkan dilanjutkan makannya. Saya permisi, terima kasih banyak. Ibu, waduh. Bu, saya barusan makan si tupat sayur sama nasi uduknya enak banget, Bu. Waduh, saya pasti bakal kesini lagi sih, Bu. Nah, Bu, karena ini tempatnya enak dan layak viral, saya mau izin nih, Bu, tempelin stiker kuliner viral supaya sobat-sobat kuliner yang belum pernah kesini bisa kesini cobain boleh ya, Bu? Oke, kita tempel, Sobat. Sobat, kita tempel niu stikernya. Nah, stiker sudah tertempel, artinya tempat ini layak viral. Saksikan terus kuliner viral hanya di NET TV. Kuliner viral cuma di sini kuliner layak viral.